Siang Komendan, mohon izin saya sekarang berada di Yayasan Bima Sakti ini, tepatnya di Kapal. Ya Pak, selamat siang Pak. Saya Ide Bagus Surya Miyase. Pak, untuk selama ini kegiatan Puri Bakti ini apa saja sih Pak? Kalau di sini kegiatannya itu sesuai dengan konsep Yayasan Bima Sakti, yaitu untuk budaya, pelestarian budaya, seni dan budaya. Terus untuk keagamanya, terus untuk sosial budaya. Ini sudah berdiri berapa lama Pak? Kalau Bima Sakti itu mengawalin saya dari 15 tahun yang lalu. Itu awalnya kecil-kecil kan itu? Awalnya kecil-kecil, terus sembari-sembari jalan, sampai sekarang sudah sampai ke Yayasan. Itu kan ada, Bima Sakti itu ada Yayasan, ada Peslaman, ada Sangar Seni. Untuk anggota, kira-kira berapa? Kalau anggota itu, yang sekarang itu kan kita sistemnya, itu ada yang belajar di sini. Nasibatnya Peslaman itu orang belajar di sini, totalnya ambil Rp. 300.000. Itu apa? Ada dana untuk belajar, biayanya, atau gratis? Oh, sementara dana-nya tidak ada. Sukarela. Sukarela. Ini konsepnya adalah menyamu beraya namanya, kalau di Bali, itu kita tidak ada untuk nilai-nilai atau biaya-biaya untuk masuk ke Bima Sakti itu tidak ada. Cuma mungkin ada donatur, mungkin yang mau ini silahkan, tidak ada masalah. Yang penting konsepnya untuk ngayah, itu konsep ngayah yang di sini ditunjukkan. Pesan-pesan untuk masyarakat yang biar bisa belajar di sini, untuk ke depannya, biar maju budaya Bali atau apa? Inge, terima kasih pesan-pesan saya terhadap masyarakat. Ayo kita sama-sama mengajarkan Bali untuk belajar seni, kongkas seni, tari, kerawitan, santi, dan seloka atau weda. Untuk Bali itu menjadi sesuatu yang dicari oleh masyarakat di luar, khususnya mungkin tamu. Karena Bali yang menjadi arumeternya untuk pariwisata. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih Komendan atas penjelasan dari Pak Ide Bagus Surya sebagai di Yayasan Bakti ya, Bima Sakti ini. Oke, terima kasih Komendan atas laporan kami dari reporter media Bayangkara. Sampai jumpa lagi. Suyanto.